Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alif Asya NRP10211910000011 Dari kelas RM4A Disini saya akan menjelaskan tentang Pengkondisian sinyal light pass filter Walau dosen saya Bapak Endron Nurhadi Pengertian dari light pass filter sendiri Yaitu adalah jenis filter Yang melewatkan frekuensi tinggi Tetapi mengurangi amplitude frekuensi Yang lebih rendah daripada frekuensi cut off nya Atau FC Filter ini sangat berguna sebagai filter Yang dapat membagi komponen frekuensi rendah Yang tidak diinginkan dari sebuah sinyal kompleks Saat melewati frekuensi tinggi Light pass filter yang paling simple Terdiri dari kapasitor yang terhubung secara paralel Dengan resistor Ada pun contoh gambaran light pass filter sendiri Yaitu seperti ini Light pass filter order 1 Seperti ini Light pass filter sendiri terdiri dari beberapa order Yaitu order 1 dan order 2 Rangkaian light pass filter order 1 seperti ini Dan bila dari frekuensi cut off nya Yaitu FC sama dengan 1 Dibagi 2 dikali P dikali R1 dikali C1 Dengan ketentuan P sama dengan 3,4 Dibagi 2 dikali C1 dikali C1 dikali R2 dikali C2 Dengan ketentuan P 3,14 Pengaplikasian contoh light pass filter yaitu pada crossover Pada crossover Light pass filter berfungsi untuk mengarahkan frekuensi tinggi ke tweeter Sementara pelemahan sinyal bus yang dapat mengambil pembicara Selain itu Untuk menahan frekuensi rendah dari power amplifier Keluaran dari light pass filter lalu diteruskan ke tweeter Ada pun contoh pengaplikasian soal light pass filter yaitu Suatu rangka light pass filter 1 Per order 1 memiliki nilai C1 sama dengan 2 micro farad setara dengan 2x10-6 Dan frekuensi cut off atau FC sama dengan 3 kHz yaitu 3x10-3 Untukkan nilai R1 pada high pass filter yang sebelum Kemudian kita masukkan rumus kepada high pass filter order 1 Yaitu frekuensi cut off nya FC sama dengan 1 Dibagi 2 dikali P dikali R1 dikali C1 Kemudian nilai FC nya dimasukkan 3x10-3 Sama dengan 1 dibagi 2 dikali Pnya 3,14 R1 nya dicari C1 nya diubah menjadi 2x10-6 Kemudian 3x10-3 Lalu sama dengan 1 dibagi 6,28 dikali R1 dikali 0,00002 Kemudian kita balik R1 nya dan FC nya Yaitu menjadi R1 sama dengan 1 dibagi 6,28 dikali 3000 dikali 0,00002 Kemudian R1 nya sama dengan 1 dibagi 0,037 Kemudian R1 nya ketemu 26,53 ohm Sekian terima kasih dari presentasi saya Apabila ada yang kurang jelas bisa hubungi saya melalui jimbal tersebut yang sudah terkerah Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh